Intro Inilah tiga orang mahasiswi di kota Bandar Lampung yang tengah disibukan membuat olahan kue bronis berbahan ampas kelapa. Ya, ampas kelapa yang mungkin bagi sebagian orang tidak berguna, namun di tangan ketiga mahasiswi ini justru bisa diolah menjadi panganan nikmat yang juga bernilai ekonomi. Ide membuat bronis berbahan dasar ampas kelapa ini karena banyaknya ampas kelapa yang dibuang oleh warga. Berangkat dari situlah para remaja ini mulai mengkreasikan olahan ampas kelapa hingga menjadi kue bronis nikmat yang dinamainya dengan juwadah kelapo kukus. Cara membuat bronis ini bisa dibilang cukup mudah. Semula, ampas kelapa dikeringkan selama 4 jam lalu dihaluskan hingga menjadi tepung. Selanjutnya, tepung ampas kelapa diberi campuran telur, gula pasir, serta coklat sesuai takaran. Bahan yang tel tercampur rata ini selanjutnya dicetak dan dikukus. Untuk mempercantik tampilan bronis, maka taburkan topping coklat, keju, atau kacang almon. Untuk pasaran, sementara ini kami menjualnya lewat media sosial, home industry. Satu hari itu berapa kita bisa produksi atau terjual? Kami menggunakan sistem PO seminggu sekali kurang lebih 10 kotak. Bronis juwadah kelapa kukus ini dijual seharga 30 ribu rupiah. Selain bisa mengisi waktu ruang di masa perkulihan online saat ini, hasil penjualan bronis ini pun bisa menambah uang saku bagi para mahasiswi kreatif ini. Terima kasih telah menonton!